Uang tahun emisi 2016 ini memiliki desain utama gambar pahlawan sebagai bentuk penghargaan jasa pahlawan nasional Indonesia. Selain itu memiliki gambar tari Nusantara dan pemandangan alam Indonesia untuk lebih mengenalkan keragaman seni, budaya dan kekayaan alam Indonesia. Syiri beda yang lain dari uang tahun emisi ini dengan tahun sebelumnya adalah adanya tanda tangan Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia. Sedangkan tahun emisi sebelumnya hanya tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dengan salah satu deputi Bank Indonesia. Pecahan uang rupiah tahun emisi 2016 ini diedarkan dalam 11 pecahan. Untuk pecahan seribu rupiah terdapat dua jenis pecahan logam dan kertas. Dengan dikeluarkannya uang rupiah tahun emisi ini, uang yang sebelumnya masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi masyarakat yang masih memiliki uang petas pecahan lama dan uang logam pecahan lama. Itu masih tetap berlaku sampai nanti ada pengumuman dari Bank Indonesia bahwa itu dinyatakan tidak berlaku dan ditarik dari peridaraan. Jadi jangan khawatir. Jadi masyarakat yang ingin melukarkan bisa silakan ke bank, bisa silakan di diri. Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, uang tahun emisi 2016 ini diedarkan sekitar 60 hingga 79 miliar rupiah. Namun jumlah ini akan ditingkatkan dalam waktu yang dekat. Dari Batam Alvisari, Emins Media, memberitakan.